Korsail tampilkan FSV 105mm baru dengan ATGM dan RWS 12,7mm Kamis, 22 September 2022 Perusahaan pertahanan Korea Selatan Hanwa Defense memamerkan mokap dari pengembangan terbarunya Pengembangan terbaru berupa kendaraan pendukung tembakan atau fire support vehicle FSV, Korean Mobile Protective Firepower KMPF 105mm yang dilengkapi dengan peluncur ATGM yang dapat ditarik masuk ke dalam turret dan RWS kaliber 12,7mm Model KMPF dipresentasikan pada pameran peralatan pasukan darat DX Korea 2022 yang diadakan di Korea Selatan KMPF menggunakan teknologi dari kendaraan tempur infanteri IFV-K21, Korean Engineer Combat Vehicle, Line of Sight Precision Strike System, dan Multi-Rolle Light Combat Vehicle Kendaraan tempur pendukung tembakan gaya Korea ini dilengkapi dengan meriam low pressure 105mm, 2 rudal anti-tank, RCWS, dan Active Protection System Kendaraan memiliki berat 25-30 ton dan diawaki oleh 3 orang Meriamnya dilengkapi dengan pengisian otomatis dan menggunakan mesin dengan daya 750 tenaga kuda Menurut Hanwa Defense, kendaraan lapis baja ini dibuat karena kebutuhan yang tak terhindarkan dan ancaman yang akan segera terjadi apabila harus memasuki wilayah Korea Utara KMPF disesuaikan dengan kondisi jalan yang buruk di Korea Utara, di mana medannya kasar KMPF memiliki sistem Precision Missile Strike Jangkauan rudalnya saat ini adalah 7 km, tetapi pabrikan yakin bahwa rudal itu akan dapat ditingkatkan jangkauannya menjadi 25 km KMPF dapat menembakkan 12 rudal Hanwa Defense mengatakan bahwa kendaraan dapat digunakan untuk operasi serangan presisi dari unit mekanis tingkat brigad KMPF mengidentifikasi ancaman pada tahap awal melalui sistem kewaspadaan situasional dari kecerdasan buatan dan meningkatkan kemampuan bertahan saat bekerja di area berbahaya dengan menambahkan fungsi kendali jarak jauh Kendaraan tempur dapat dilengkapi dengan robot khusus Sumber admin Facebook teknologi strategi militer